Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat penghobi tanaman anggur pada video kali ini saya akan mencoba sharing ya bagaimana caranya kita melakukan grafting pada japan-japan anggur dimana sebelumnya saya sudah mereview cara merawat grafting anggur di video kali ini saya akan mencoba sharing dan mereview cara melakukan grafting pada cabang anggur nah sebelum kita melakukan grafting pada cabang anggur tentunya hal yang pertama yang perlu kita siapkan adalah entres ya entres entres yang akan kita grafting di cabang-cabang anggur yang kita punya nah contohnya seperti ini ya entresnya disini untuk entres tips yang harus kita lakukan adalah untuk pemilihan entres ya sebaiknya pada saat kita memilih entres itu carilah entres yang aktif ya entres entres yang aktif kemudian pastikan ada batnya ya nah seperti ini ya di entres ini kalau ini kan tunas air ya nah ini pastikan ada batnya ada dan lebih baik baik lagi kalau batnya ini besar ya nah kalau contoh contoh untuk bat yang agak besar ini ya nah ini contoh untuk yang ini udah kita lakukan pembungkusan ya eh entres yang akan kita grafting ke batang anggur pohon pokok ya nah ini contohnya jadi ketika setelah kita menentukan cabang cabang yang aktif tadi yang aktif maka kita lakukan pembungkusan ya di entres anggurnya seperti ini ya untuk pembungkusannya bisa kita gunakan para film ataupun plastik atau plastik es juga bisa ya kalau untuk saya sendiri tadi ini saya gunakan plastik pembungkusan ya saya potong sedemikian rupa saya bagi nah kurang lebih ini eh 40 cm ya lebarnya kemudian saya bagi keci-keci seperti ini kemudian saya balutkan pada entres anggur sampai rapat ya seperti ini disisakan ya yang ini untuk nantinya untuk kita eh lakukan penyanyatan ya disini bentuk huruf V supaya berpasangan bisa dipasangkan dengan cabang anggur yang akan kita tempelkan seperti itu ada pun untuk tips selanjutnya itu pada saat kita melakukan mau melakukan penyambungan graf pengelakukan grafting anggur ini ya ke pohon pokok tentunya sebaiknya kita cari yang sama ya semisal ini adalah pohon pokoknya cabang pokoknya maka kita sebaiknya carilah yang sama besar disini kalau di pengalaman saya pribadi tidak harus muda memang baiknya muda ketemu muda kalau pun tua ketemu tua ya cuman bisa kita lakukan grafting pada semisal bahan pokoknya itu lebih tua dan bahan untuk graftingnya lebih muda seperti ini ya asalkan ini sama besar ya nah itu kemudian yang kedua nanti ketika kita lakukan grafting ya kita yang perlu kita perhatikan adalah ruas ini ya nah disini setiap cabang anggur itu nah selalu kanan kiri ya bergantian setiap ganti ruas telah ruas kiri ganti ruas kanan kemudian ruas kiri dan kanan lagi nah ketika ini di cabang pokoknya ruas kiri sebaiknya untuk sambungan berikutnya ini kita posisikan di ruas kanan ya untuk batnya ya nah ini posisikan di ruas kanan nantinya kita sambung disini ya ini simulasi simulasinya ya seperti itu nah ini contoh untuk entresnya ya yang akan kita coakin nah ini ya kita bikin huruf V dulu ya disini supaya bisa diselipkan ke cabang bat cabang pokoknya nah dalam untuk memberikan sayetan sebaiknya bat ini kita serata dengan bat ya nah sayetannya kemudian setelah ini kita bentuk huruf V ini simulasi aja ya ini kemudian untuk cabang cabang anggur pokoknya kita belah ya jadi dua ya ini kurang lebih segini nah kita samakan dengan bentuk V yang kita bentuk tadi ya yang kita sayet di entres anggur kemudian nah ini karena batang pokoknya batnya disini maka entresnya kita taruh di lawannya ya lawannya disini ya nah ini kita masukkan nah barulah kita tutup rapat dengan para film ya untuk sambungan ini tadi ini disini disini harus benar-benar rapat ya nggak boleh sekiranya udara sampai masuk ya jadi kita buat sampai kalau bisa vakum ya disini nah ini disini tadi ada yang bagian yang belum ketutup dengan plastik plastik rap atau para film berarti kita tutup sampai penuh ya nah ini nah seperti ini ini untuk grafting simulasi ya simulasi cara melakukan grafting pada cabang-cabang anggur padahal pun untuk cabang pemilihan cabang anggurnya nanti akan kita review ya bagaimana tipsnya memilih dan perlakuan pada cabang anggur yang akan kita lakukan grafting oke sekian dulu videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam penghobi tanaman anggur terima kasih 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 terima kasih